Intro Saudara sekalian Tuhan sering mengizinkan kita menghadapi masalah-masalah berat Sebenarnya masalah-masalah itu tidak merangsang kita atau menstimulasi kita Untuk percaya bahwa Allah itu hidup dan ada Jika kita khawatir, kita takut, kita cemas dalam menghadapi persoalan Kita berarti memandang Alkitab bohong Kita berarti memandang Alkitab itu palsu Tuhan menguji kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tertindas Apakah kita tetap yakin Allah itu hidup? Apakah kita mengandalkan dia atau mengandalkan kekuatan lain? Nah menarik saudaraku ketika kita ada dalam pergumulan hidup, dalam persoalan Hidup dalam kebutuhan-kebutuhan yang mendesak Itulah saat dimana Tuhan melatih kita beriman Percaya kepada pribadinya Dan Tuhan melatih kita mengandalkan dia Yang sering kita khawatir, kita cemas Bagaimana dengan keadaan ini Kita merasa Tuhan jauh dan bahkan seperti tidak ada Itu secara tidak langsung sebenarnya kita melecehkan Tuhan Menganggap Alkitab bohong saudara Tuhan mengajarkan saya bulan-bulan belakangan ini mengenai hal ini Saya berusaha untuk belajar bagaimana menghadirkan atmosfer pergumulan Musa dalam hidup saya Menghadirkan atmosfer pergumulan Yusuf, pergumulan Daud di dalam hidup saya Peristiwa itu terjadi 3000 tahun yang lalu misalnya 3500 tahun yang lalu Tetapi Allah yang menyertai Musa, Yusuf, Daud Allah yang sama yang kita sembah Kita bisa menarik atmosfer kehadiran Allah Atmosfer campur tangan Allah itu di dalam hidup kita hari ini Kami sering mengalami kesulitan saudara Benar-benar kami sering mengalami kesulitan Ibarat banjir itu sudah nyaris menutupi hidung kami Ya kebutuhan begitu banyak Sedangkan dana tidak cukup Tetapi kami bergantung kepada Tuhan Ya saya belajar tidak minta tolong A Tidak minta tolong B Dulu masih begitu kadang-kadang Sekarang saya tidak ingin mempermalukan Tuhan Ya saya percaya Allah yang menuntun Israel dari Mesir ke Kanaan Tanpa bekal di perjalanan tanpa ada toko makanan supermarket mereka hidup Kita harus percaya 100% Kita juga harus percaya sepenuhnya Allah yang sama akan memelihara kita, melindungi kita saudara Kita melihat bagaimana bangsa Israel saudara menghadapi musuh-musuh yang jauh lebih berat Tapi Allah saudara berperang ganti mereka Musuh menghadapi pemberontak Pemberontak yang memenyingkirkan musuh dari Harun, Miriam Lalu juga orang-orang yang bermaksud mau menggagalkan perjalanan bangsa Israel Dari Mesir ke Kanaan saudara Ada orang-orang yang betul-betul mau menghancurkan rencana Allah Menggagalkan rencana Allah Yaitu perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan Dan kita melihat bagaimana Tuhan menghancurkan mereka Luar biasa Musa itu Kata firman Tuhan lembut Ketika Miriam dan Harun saudaranya sendiri Memengkudeta Memengkudeta Musa Musa tidak melawan, Musa diam saja Apa yang terjadi? Tuhan lah yang menyelesaikan dengan cara Allah Banyak peristiwa di perjalanan bangsa Israel itu Dan kita yakin Allah yang sama Allah yang menuntun kita Allah yang sama Allah yang melindungi kita Allah Abramisak dan Yaakub Allah yang sama saudaraku Yang menuntun kita Melindungi kita Nah sekarang saudara pasti punya banyak persoalan Ya Yang sudah Nyaris Menghanyutkan saudara Masalah keuangan Seperti yang tadi saya singgung Masalah uang sekolah anak-anak Usaha yang makin menipis Aduh Hutang yang belum bisa kebayar Kebutuhan-kebutuhan yang mendesak Saudara Jangan harap manusia Saudara harap Tuhan Tuhan akan pakai manusia pasti Menolong saudara Tapi jangan harap manusia Jangan melirik manusia Pandang Tuhan saja Andalkan Tuhan Dan alami Tuhan yang hidup Biar kita mengalami Tuhan Dalam keadaan terpuruk Dalam keadaan tertindas Dalam keadaan lemah Dalam keadaan seperti kalah Kita menyerah kepada Tuhan Kisah-kisah dalam Alkitab itu luar biasa Kita melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat Kita melihat campur tangan Tuhan Nyata dalam kehidupan umat pilihan Dan itu juga pasti terjadi dalam hidup kita Karenanya saudaraku Kita harus menaruh percaya sepenuh kepada Allah Abraham Ishak dan Yaakub Elohim Yahweh Iman kita Kepada pribadinya Yang tidak pernah meninggalkan kita Akan membuahkan perkara-perkara besar Perkara-perkara ajaib Ya Inilah pesan Tuhan untuk kita hari ini Saudara kuat ya Lewati hari ini Percaya Tuhan akan buka jalan Pasti buka jalan Pasti buka jalan Percaya Tuhan kiranya menolong saudara Dalam segala persoalan saudara Dan ingat Kita hidup hanya untuk kesenangan hati Tuhan Hidup hanya untuk melayani Tuhan Bukan untuk yang lain Angkat tanganmu Kiranya Tuhan memberkati saudara Dalam nama Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kep!!!! Terima kasih.